Halo teman-teman Assalamualaikum salam jumpa lagi dengan saya Nugroho dari kebun hijau kali ini saya akan update ya sekedar dokumentasi ya ini memvideokan pohon apa namanya ini jeruk nipis ya ini jeruk nipis lokal Lampung ya atau orang Jawa menyebutnya dengan jeruk nipis kampung atau jeruk nipis Jowo ya ini mungkin yang beberapa kali sudah saya videokan ini Alhamdulillah pohonnya berbuah lebat tapi ini sudah hampir habis ini masih ada rumput-rumputnya ini ya tapi memang jeruk nipis itu teman-teman ya meskipun dia dikatakan yang kemarin sudah kita panen tapi dia susul-menyusul ya teman-teman ya ini buktinya ini sudah sebesar segini ya ini rata-rata banyak ya tapi yang sudah gede yang Mas udah bisa dipanen juga ada nih ya ini jadi lumayan ya tuh ya tapi memang jeruk nipis itu nggak begitu mahal ya harganya kita jualnya hanya sekitar 5.000 ya murah sekali ya tapi kalau di pasar pasar di pasar daerah kami itu harganya 8.000 tapi kami biasa jual 5.000 ya Alhamdulillah harganya murah di sini ya kalau teman-teman tinggalnya mungkin di kota mungkin ya lebih mahal ya Oke jadi eh buat teman-teman kalau mau nanam jeruk nipis ya itu satu pohon aja mungkin sudah mencukupi ya kalau untuk kebutuhan sendiri ya kalau mau dijual bisa ya satu pohon aja dijual bisa ya ini saya udah sering jual ini ya saya jeruk nipis lokal ini di kebun ada beberapa pohon tapi karena yang paling besar ini karena ini tempatnya terang tidak ternaungi jadi ini termasuk pohonnya yang paling rindang ya Oke jadi kalau pohonnya rindang seperti ini buahnya bisa lebat sekali ya ini bisa dilihat dari video saya ini ini eh umur pohon sekitar 2 tahun setengah ya jadi ini eh buahnya gembal sekali teman-teman ya ini kalau saya angkat tuh ya tinggit lembel ini nah ini sudah tua ya ini sudah siap petik tinggal nunggu pemesan jadi ternyata eh buat teman-teman informasi aja ya jeruk nipis itu untuk saat ini karena sering banyaknya orang mengulas tentang keampuhan jeruk nipis manfaat jeruk nipis itu ternyata jeruk nipis banyak digunakan oleh kaum hawa ya kaum ibu-ibu itu untuk terapi hamil ya dan juga untuk terapi apa namanya eh diet ya jadi eh saya sih nggak memberikan tips ini ya cuman dari pelanggan-pelanggan dengan kami ternyata mereka sedang terapi hamil ada ada yang terapi untuk diet ya kalau diet mereka merebusnya ya dengan dicampur dengan serai ya dan ramuan lain ya tuh mungkin kalau temen-temen cari di YouTube ya atau internet di buku-buku resep herbal mungkin ada ya tapi saya memang tahunya dari mereka yang mengkonsumsi yang langganan di kami ya tuh jadi Alhamdulillah nih sekali beli satu orang itu rata-rata 2 kg kadangnya dengan 4 kg gitu ya tuh karena eh konsumsinya tinggi ya tuh Alhamdulillah kalau warung biasanya pesan ke kami itu sekali pesan 4 kg gitu ya lumayan kan 20.000 ya daripada yang mereka beli harus beli di eh pasar ya kalau dipasarkan sekilohnya minimal di tempat saya ya yang tetapi ini daerah saya itu banyak tanaman jeruk itu 8.000 ya mahal segaran oke nah ini ya tuh ya buahnya cukup lebat teman-teman ya ini bahkan ini kalau nggak dicongkok ceroboh ya kita lihat batangnya tuh batangnya dibawah kita rongkok ya teman-teman ya tuh jadi ini kalau punya 10 pohon mudah mudah bingung gini cara menjualnya ya karena kalau di tempat kami kan termasuk desa nih desa semi kota lah jadi eh yang konsumsi belum begitu banyak artinya eh banyakan buat dia kayak tadi dan buat toko 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 ya toko apa namanya jamu ya dan mungkin ada juga yang dipakai buat soto ya oke jadi video ini saya berusaha me apa ya memberikan contoh gambaran pohon jeruk nipis lokal ya itu umur-umur dua tahun setengah sudah bisa berbuat sebanyak ini jadi kalau teman-teman ada ada yang berniatan untuk menanam jeruk nipis ya mungkin anda bisa membayangkan lah dari melihat video saya ini ya kalau nanam berapa pohon nanti seperti apa ya jadi jeruk nipis itu ditanam dengan jarak kurang lebih kalau mau optimal itu setidaknya minimal 3 meter ya atau kalau mau lebih mudah dalam pengelolaan ya 3 meter setengah gitu ya karena ini saya lihat dari mulai dari batang sampai ke pinggir sini 1 meter setengah teman-teman ya jadi kalau nanti kita nanam jarak 3 meter itu pas ya bertemu di sini oke gitu ya teman-teman ya Nah ini adalah salah satu hama dari tanaman surut nipis ini maaf pengganggu ya dari tanaman pengganggu ini termasuk apa ini jenis apa Oke lihat bawahnya ya tuh ya Nah ini sudah bisa dipanen ya teman-teman ya cerut nipis Oke teman-teman ya eh yang masih punya lahan silahkan tanam apalagi eh anda sebagai apa namanya kaum hawa yang sekarang sangat membutuhkan manfaat dari jeruk nipis kalau enggak mau beli terus-menerus ya tanam ya Anda hanya cukup menanam satu pohon mungkin Anda bisa memanfaatkan untuk diet atau untuk terapi program hamil ya Coba dicari di YouTube atau dicari di buku-buku referensi herbal ya teman-teman kalau mau melihat apa Iya sih jeruk nipis bisa dipakai buat referensi eh apa namanya diet dan eh program hamil ya Oke itu informasinya ya dan sebaiknya buat teman-teman kalau mau melakukannya itu daripada harus beli ya tanam sendiri ya supaya bisa metik dari kebun sendiri Oke begitulah ya informasi dari saya dan mudah-mudahan dari video saya ini ada sedikit manfaat ya mohon maaf ya apabila ada kekurangan salam dari saya Nugroho di kebun hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.